Kembali lagi di channel Silenceman Oke, ini hari gue mau nge-review lagi Mainan unik dari Jepang Ini hari mainannya namanya Helopika Kalau di Jepangnya kalau gak salah sih Ingat gue namanya Helopikane Buatan Takaratomi Jadi ini mainan Pokemon ini Kalau gak salah sih Ini kalau lo bisa liat tidusnya Ini banyak sensornya Oke, langsung aja gitu Coba buka Gue ambil dulu kantornya Oke, gak ada buku-buku petunjuknya Oh, ini ada nih Petunjuknya di bawah Jadi ini mainan Pakai baterai Oh, ada sensor Sama itu dikasih tau sensor Sensornya Oke, langsung aja gitu Bukan lagi keluar ini Keras amat Oke, gila keluar juga akhirnya Susah banget Mesti dibuka Dibautin Seter deh Gue ambil dulu Ini ribet nih Kalau pakai baut begini Mendingan Pakai switch Apa sih Kayak cetekan aja Bukan tutupnya Bukanya susah Tutupnya juga susah Gila Dimainan Coba kita on Coba kita on Langsung Gerak-gerak Gila Ada sensor sentuhnya juga Ada sensor sentuhnya juga Jadi gila ada banyak mode ya Dia kalau gue sentuh Jadi kalau gue sentuh kanan atau kiri Itu beda dia modenya Kalau depan Coba gue tes Gila gila ada sensor geraknya juga mik pigmentppo bagunnya untuk kukup dapat oke gua matiin dulu ya gila jadi nih pikachu ini mainan sumpah asli canggih banget ini sensornya ada sensor sentuhnya di kanan sama di kiri terus ini juga kalau dia digerakin nih gua sih udah matiin ini kalau digerakin dia juga ada sensornya juga tuh sama suara peka banget sensor modelnya juga banyak banget ini pikachu gila asli sih ini unik banget ini mainan terus kalau dia lagi Idol juga ini pipinya bisa nyala merah maksudnya kalau lo diemin kelamaan lu nggak ngapa-ngapain ini pipinya bisa nyala sendiri lampunya gua sih nggak tahu ini modenya ada berapa yang pasti ada banyak banget nih kalau misalnya lu beli di toko gitu misalnya lu nemu lu beli lu coba sendiri aja bodenya ada berapa gua tadi nggak ngitungin tapi deh suara aja sih udah banyak macem belum sensor sentuh kiri kanan tuh kalau lu apa tol badannya lulus dari kiri atau dari kanan itu beda-beda sama kalau yang sensor goyangnya juga beda gila jadi bener-bener emang nih barang menarik banget sama canggih banget jadi benernya sih nih barang nggak laku ya tadinya di jepang nah terus yang jualnya dari pihak takara tomi ini nggak buka-bukain barangnya di jejerin di ada satu pas satu expo gitu terus ternyata begitu orang lewat atau orang ngomong atau orang sentuh goyang-goyangin lu di toel sama orang semuanya bersuaranya rame-rame serempak jadinya orang pada beli sekalinya banyak gitu bayangin aja barang dari nggak laku tuh selama dua minggu itu langsung abis barangnya dari barang nggak laku lu bayangin aja untung gua kebeneran ada gua sempet nitip sama temen gua dan dia dapet nih barang ya overall unik lah buat istilahnya buat anak kecil atau buat penggemar pokemon gitu istilahnya ini barang unik banget buat ya nggak buat pajangan aja buat unik-unikan sih cuman sih sensornya sensitif banget jadi dia kena goyang dikit atau kena suara dikit atau kena sentuhan dikit gitu kiri kanan gitu ntar dia langsung bersuara berisik juga lama-lama oke sekian gitu aja review gua tentang barang unik dari Jepang thanks for watching jangan lupa subscribe thank you